Halo selamat pagi, nama budaya kelas 5.6, baik kita akan menikmati lagi ya di keadaan 8 tentang sahabat ya, kemarin kita sudah membahas tentang sahabat sejati ya, sahabat yang baik ya, sekarang kita akan membahas tentang sahabat yang tidak baik, kemarin kita kalau sudah membahas tentang sahabat sejati ya, atau sahabat ada 4 ya, 4 yang harus kita pahami ya tentang sahabat sejati, yang mana ada teman penolong, teman dalam suka dan duka, teman yang memberikan nasihat dan teman yang bersimpati, itu yang disebut dengan sahabat sejati ya, teman yang sejati dia suka menolong, teman yang selalu ada di saat kita suka dan duka, kemudian teman yang selalu memberikan nasihat kepada kita, dan teman yang selalu bersimpati ya, ketika kita beragia, ketika itu merasakan kegagian kita, nah untuk selanjutnya kita akan membahas tentang sahabat yang tidak baik ya, yang selalu disebut dengan akalian amita ya, kalau kemarin sahabat yang baik itu disebut dengan akalian amita, kalau sahabat yang tidak baik disebut dengan akalian amita, ya ini juga dalam bahasa kalinya Nah, bukan selama 117, sahabat yang tidak baik, selain menjelaskan tentang sahabat yang baik, buddha juga menjelaskan sahabat yang tidak baik, yang sebenarnya tidak kita akrapi, ya sahabat yang seperti apa itu? Yang pertama, seorang yang tamak, yang kedua seorang yang banyak bicara tapi tidak butuh apa-apa, yang ketiga seorang penggila, yang keempat seorang penggoro, nah ini ciri-ciri sahabat atau teman yang tidak harus kita akrapi ya, kalau sudah ada masing-masing seperti ini Yang pertama, teman yang tamak ya, atau seseorang yang tamak, ciri-cirinya dia menginginkan milik temannya, baik sedikit tapi meminta banyak, bukan kewajiban karena takut dan berteman dengan keuntungannya sendiri Jadi, ini ciri-ciri teman yang tamak ya, jadi dia, itu biasanya menginginkan, selalu menginginkan milik temannya yang iri, yang iri hati, misalnya si A punya mainan baru ya, bisa diberikan oleh teman-teman Nah, si B ini, karena dia memiliki siapa tamak, dia ini sekali memiliki manik itu, ya, sekali memiliki manik itu, ya, sekalian memiliki manik itu, kemudian-kemudian mengambil pemainan pemainan milik si A ini, ya, tanpa meminta ijin, ya, dan kemudian ya, seorang yang laki ini, biasanya memberi sedikit, ya, aku minta banyak, ya, apa yang diperhatikan, ya, temannya seperti itu, biasanya tamak, ya, misalnya dia punya banyak makanan, ya, tapi dia hanya membagikan temannya itu sedikit, ya, tapi ketika temannya punya makanan, dia inginnya banyak, ya, dikasih satu kurang, dikasih dua kurang, minta lebih banyak dari itu, ya, itu juga ciri-ciri orang yang tamak, ya, kemudian melakukan kewajiban karena takut, dan berteman dengan keguna sendiri, jadi seorang yang tamak ini, biasanya melakukan kewajibannya karena takut, ya, kemudian memikirkan dirinya sendiri, ya, memikirkan dirinya sendiri, ya, tidak memikirkan orang lain, itu ciri-ciri orang yang tamak, nah, kemudian yang kedua, seorang yang banyak bicara, tapi tidak berbuat apa-apa, ya, ini ciri-ciri yang kedua, ya, seorang yang tamak, seorang yang banyak bicara, tapi tidak berbuat apa-apa, ya, ini ciri-ciri yang kedua, ya, ini nah, ini ciri-ciri yang kedua, ya, ini biasanya kita temui, ya, di sekitar kita, ya, ciri-cirinya, membuat teman persahabatan masa lalu, membuat teman persahabatan yang akan datang, selalu memujuk dengan dan ngomong kosong, jika diminta pertolongan, ia akan selalu merupakan tak sanggup, nah, ini ciri-ciri orang yang banyak bicara, ya, tapi tidak terlalu pernah apa-apa, biasanya ini sering terjadi, ya, di sekitar kita, ya, banyak orang yang seperti ini, hanya bisa ngomong ajar, tapi ketika diminta pertolongan, diminta bantuan, dia, ya, pura-pura tidak mau membantu, ya, seolah-olah dia itu sibuk, padahal sebenarnya, ini tidak ada yang sibukkan apa-apa, ya, itu ciri-ciri orang yang banyak bicara, tapi tidak berbuat apa-apa, ya, kemudian, banyak membicarakan hal-hal yang tidak penting, ya, banyak membicarakan hal-hal yang tidak penting, ya, misalkan, bercerita yang tidak nyambung, misalkan, ya, menceritakan masalah teman-temannya, misalkan, ya, padahal temannya itu sudah, ini rahasia, ya, jangan dibicarakan kemana-mana, ya, juga termasuk, ya, Nah, kemudian, selalu menuju untuk orang kosong, ya, dia selalu mengomong-omong-omong kita, ya, untuk berbicara orang kosong, ya, itu ciri-ciri seseorang yang banyak bicara, tapi tidak berbuat apa-apa, Nah, kemudian, yang ketiga, seorang penjilat, ya, seorang penjilat, ya, seorang penjilat ini, ciri-cirinya, ia menyetujui perbuatan salah temannya, ia tidak menyetujui perbuatan baik temannya, ia menguji-muji di hadapan kita, mencedek-cedekkan kita di depan orang lain, ini, ya, ini ciri-ciri seorang penjilat, ya, temannya penjilat ini, Jadi, biasanya, baik di depan kita, tapi di depan kita, selalu membicarakan ikhtara, ya, selalu membicarakan kita di hadapan orang lain, ya, ini ciri-ciri seorang penjilat, ya, temannya penjilat, ya, yang menyetujui perbuatan yang salah, dan tidak menyetujui perbuatan baik temannya, ya, jadi, orang yang penjilat ini, biasanya, ya, si A ngomong begini, tapi dia, gak usah lah, gak usah di, Gak usah di ikutin, nah, kemudian, kita ikutin saja si C, padahal si C ini salah, ya, nah, pada akhirnya, ikutinlah si C, ya, tuh, ya, apa ya, mengomong-omong-omong-omong, ya, menyetujui perbuatan tidak menyetujui perbuatan hal itu, ya, tuh ya, harus bisa dilihat tentang ciri-ciri seorang penjilat seperti itu, ya, baik di depan kita, berbicara kejayaan di belakang kita, Nah, kemudian, yang keempat, seorang pemboros Ciri-cirinya, hanya mau bersahabat dengan orang yang ketagihan di rumah keras, misalkan, kemudian, sering berpiharaan, suka berfoya-foya dalam rumah berjudi, ya, jadi, seorang pemboros, nih, mau bersahabat, kak, mau bersahabat Dengan orang yang ketagihan di rumah keras, ya, sering berpiharaan, berfoya-foya, dan di rumah berjudi, ya, ini jangan berikutin, ya, teman seperti ini, ya, karena ini teman tidak baik sekali, ya Dari keempat jenis sahabat yang tidak baik tersebut, harus kita waspadai, persahabatan dengan mereka adalah persahabatan yang palsu, tidak berdasarkan pengurusan, dan tidak akan membuat kita menjadi lebih baik Kita memang sebaiknya tidak bersahabat dengan teman yang tidak baik, namun, kita tidak boleh membenci mereka Suatu saat, ketika mereka benar-benar, kita sebaiknya menolong mereka dengan bijaksana Sebaliknya, kita harus melihat diri kita sendiri, jika kita memiliki ciri-ciri dari sahabat yang tidak baik, maka pun sulit gaya kita untuk mendapatkan sahabat yang baik Jadi, kita harus melihat ke dalam diri, apakah kita memiliki ciri-ciri dari keempat yang menunggu di atas, jika tidak, maka pun sulit gaya untuk menggunakan sifat-sifat tersebut Jadi, dari keempat sifat teman-teman yang seperti ini, harus waspadai ya, jangan sampai kita bertemu dengan teman-teman yang seperti ini Apalagi seorang yang tumbuh oleh sini ya, soalnya penjilan, kita harus waspadai, harus bisa berhati-hati ya, harus bisa melihat mana yang baik, mana teman yang baik, dan mana teman yang tidak baik Tapi, kita tidak boleh membici mereka ini ya, kita harus bisa selalu memberikan nasihat kepadanya, agar dia bisa menjadi lebih baik Nah, dari keempat ini, bisa dipahami ya, dari 4 teman yang tidak baik ini, atau akan dilakukan Nah, kemudian ya, itu saja ya, untuk bagian yang pertama, tentang seorang yang tidak baik, atau yang kita untuk ciri-ciri teman yang tidak baik Untuk hari bawahnya, nanti kita akan lanjutkan di hari berikutnya, ya, yang dulu berikutnya Ya, untuk hari ini, tidak ada tugas, ya, tidak ada tugas seperti ini, dan nanti dibaca-baca kembali tentang ciri-ciri teman yang tidak baik Oke, itu saja yang kita sampaikan, untuk hari ini, semoga bermanfaat, bantu kalian semua Dan kita cekan kiri, selamat pagi, selamat pagi, selamat jalan Este, selamat pagi, selamat pagi